Didukung oleh Apakah setelah buka puasa atau puasa selesai atau ramadanya selesai, bagaimana kemudian makna dari istikomah tadi? Oh iya, justru sebenarnya pelajar istikomah itu ujiannya setelah, bisa juga kita mengenakan begini, ujian puasa itu akan berlanjut ke 11 bulan setelah itu, artinya apakah Anda bisa berperilaku konsisten, persisten, kalau bahasa Inggrisnya itu Istikomah itu konsisten dan persisten, bertingkah laku tetap menjaga nilai-nilai kebaikan itu, perilaku-perilaku yang baik yang sudah diajarkan selama bulan puasa itu, itu berlanjut terus sampai 11 bulan berikutnya, itu disebut dalam agama istikomah, kita terus Jadi bukan, ada juga yang mau lihat, jadi bukan berarti setelah bulan puasa selesai, wah tambah lagi, karena katanya bisa semua dihapus di bulan ramadanya, oh enggak, itu keliru gitu, jadi sebenarnya ujiannya itu akan Berlanjut terus sampai 11 bulan berikutnya, tapi kan begini, namanya manusia, dikasih pelajaran sebulan, setelah itu pelajaran itu harus juga diamalkan terus sebelah 11 bulan berikutnya Biasanya suka lupa, nah Allah itu sayang sama kita, dikasih lagi, dikasih lagi, dipertemukan lagi di bulan ramadanya, supaya tetap ingat dengan pelajaran-pelajaran Pelajaran itu diingatkan lagi, karena Allah tahu manusia itu tempatnya lupa, tempatnya sholah, tempatnya khilaf, dan sebagainya itu kan. Hanya orang-orang dengan kualitas Nabi, wali-wali Allah gitu yang bisa betul-betul pelajaran kebaikan itu dari waktu ke waktu meningkat terus, enggak berkurang. Nah, kebanyakan manusia kan lupa, iman juga bisa dengan berjalannya waktu tergerus, berkurang. Nah, Allah sayang sama kita, dikasih lagi bulan puasa. Dipertemukan lagi begitu, Pak Hamdi. Di inspirasi Ramadan kan biasanya yang hadir selain pengamat seperti Pak Hamdi juga ada politikus juga, ada misalnya mereka-mereka dari kabinet juga, menteri-menteri. Nah, menurut Bapak sekarang nih, kaitannya dengan politik, dengan politikus, dengan istiqomah dan ramadhan, apa yang mungkin Anda lihat di bulan-bulan kali. Jadi, kita merindukan sekarang, politisi itu istiqomah juga dalam berpolitik. Dalam pengertian tentu... Persisten dan konsisten. Persisten dan konsisten untuk menjaga marwah politik itu sebagai pengemban amanat publik. Nah, istiqomah itu adalah tetap berpegang teguh kepada amanah publik itu. Meski boleh loncat-loncat partai, asalkan dia tetap memegang amanah. Bawah, misalnya dalam berpolitik, memerlukan strategi, supaya tujuan itu sampai. Tapi, sebetulnya, hakikat dari politik adalah mengemban amanah publik itu. Jadi, istiqomahnya itu istiqomah dalam menegakkan, membela nilai-nilai publik. Kepentingan publik kan data segala, itulah hakikat politik. Kalau dari amatan Anda, Pak Hamli, setiap bulan Ramadhan, bagaimana kondisi psikologi politik di Indonesia? Ada. Bulan Ramadhan, kenapa dia bilang bulan suci ya? Kenapa dia bilang bulan suci? Kondisinya memang mengkondisikan orang untuk berperilaku lebih baik. Karena ini seperti sekolah gitu ya. Jadi keding down ya, Pak ya? Karena seperti sekolah, juga aturannya ada kan ya? Aturannya ada, jadi semua orang menjadi lebih baik sebenarnya. Tapi, seperti yang kita bilang sebelumnya, sebenarnya ujiannya itu, kalau bagi orang yang paham, masih berlanjut ke sebelah-sebelah berikutnya. Bukan berarti, setelah bulan ini selesai, wah ini semua nafsu diumbar lagi. Semua yang buruk-buruk dikeluarkan lagi. Gontok-gontok ke dalam politik. Gontok-gontok keluar lagi gitu. Enggak begitu. Jadi, kalau sekolah ini berhasil, harusnya perilakunya menetap. Oke. Ya, begitu. Jadi komunikasi politiknya juga? Begitupun dengan politik sih. Kalau kita lihat hari-hari ini, bulan puasa ini, kita lihat suhu politik biasanya memang menurun. Dan buka puasa bersama. Karena menahan diri gitu ya. Mungkin tarami bersama gitu ya, Pak ya. Iklimnya itu adalah orang menahan diri. Orang paling tidak, orang tidak lagi mencaci-maki satu sama lain gitu. Menahan diri untuk berkonflik dan seterusnya gitu loh. Tapi, alangkah baiknya sebenarnya bahwa pelajaran Ramadhan ini dibawa ke 11 bulan berikutnya. Karena itulah makna dari isi koma itu sendiri. Isi koma itu sendiri. Baik, Pak Hamdi. Jadi, mungkin kita bisa mencatat inspirasinya kali ini adalah bahwa Ramadhan itu justru tantangannya 11 bulan ke depannya. Sehingga kita tetap isi koma dan tetap persisten dan konsisten. Gitu dia, Pak. Terima kasih, Pak Hamdi. Terima kasih. Terima kasih bersama kami di Inspirasi Ramadhan. Dan, pemirsa, demikian Inspirasi Ramadhan kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.